Mereka, biya biar bangun jam 3 ya Abang Muhammad sekarang kalau bangun setengah 4 Ica gak mau kalah, Ica harus mandi jam 3 Wah gitu loh Itu rumah sana, kena ukur 7 tahun loh itu Mereka mencari cara untuk bisa Mereka nanya, Bi boleh gak Bi? Suatu ketika, Adi mandi jam 1 malam Karena pengen jadi yang pertama Rumah bisa, dia mandi jam 1 malam Pernah, tahun Berapa kali Setiap orang memang punya jiwa untuk Berkompetisi, ada? Ya ada Ada Sehingga mereka jiwa kompetisi dengan saudaranya Itu men-challenge dia untuk jadi lebih baik Terus yang menang dikasih selebrasi Perayaan ya Perayaan, jadi setiap subuh itu Pas aku membacain hadiahnya Itu gaya aku kayak gaya Mau nyampein, mau ngasih hadiah gitu Siapa yang pagi ini juara 1? Kita hitung ya, kita absen ya Berapa tahun 2020-2020 Pasti 20 pertama belajar ya Kalau ini baru subuh, dikit pagi, ngaji Terus buka YouTube Niatnya 20-20 Kan jarimu 20 mempelajari Apapun itu Banyak yang nanya ke saya nih, terutama yang masih bisnisnya kecil, masih pemula Ada yang nanya, Mas Dodi saya ini udah ikut IG Live sana-sini Saya udah ikut workshop A, workshop B Saya udah ikut sering Zoom Webinar di sana-sini Bahkan seminggu itu ada 7 kali Zoom Webinar Pertanyaannya, kenapa ya kok saya masih gini-gini aja Mas Dodi Kok kayaknya belum banyak yang berubah di bisnis saya Ataupun kok hidup saya kok masih gini-gini aja Padahal saya tahu apa yang membuat hidup seseorang itu berubah adalah action atau tindakan Dari sekian banyak ilmu yang saya dapatkan dari berbagai macam Zoom Webinar Akhirnya saya bingung juga Mana yang akan saya ambil untuk saya akan tindaklanjuti menjadi sebuah tindakan Ini fenomena banyak banget nih Teman-teman yang menghadapi ini dan banyak pertanyaan ini masuk ke saya Terutama bagi teman-teman yang masih one-man show Semuanya dilakukan sendiri Belum punya tim, belum punya karyawan, belum punya staff Sehingga semuanya A to Z-nya bisnis masih kita lakukan sendiri Gimana saya harus menyikapi hal ini Ini pertanyaan ini banyak banget yang masuk ke saya Makanya sampai saya bikinin satu konten khusus, satu sesi khusus mengebahas ini Nah hari ini saya kedatangan tamu yang punya masalah yang sama Tamu kok punya masalah yang sama Berarti bukan jadi narasumber dong kalau gitu Untuk menyelesaikan masalah Lahmong masalahnya sama kok Memang dia bukan narasumber Tapi sebenarnya dia sumber masalahnya Nah kita bahas di podcast Ngobrolin Brand bareng Dodi Halo ketemu lagi dengan saya Dodi CEO Nema Brand Anda nanya Nema Brand itu apa sih Agency yang saya dirikan 10 tahun yang lalu Yang alhamdulillah hingga saat ini sudah dipercaya Ngebantu lebih dari 700 klien Untuk nemuin value brandnya Dan kali ini kita ketemu di segmen Odading Obrolan di luar branding Segmen inspirasi campur-campur Ngobrolin apa aja Tapi masih dalam konteks bisnis dan brand Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Seadot Belum ditanya kabarnya Belum ditanya kabarnya udah Rasa takor masih ngerti sehat ya Sehat Alhamdulillah Dari ngejawab salamnya Itu sudah kelihatan vibe-nya Vibnya positif ya Bukan Vib mendekati Ramadan Banyak tajil setiap hari Membantu meringankan beban hidup Bener kan Joss joss Muta cerita Banyak bantuan sebelum Ramadan Itu kan vibe-vib positif Siap Banyak kaum muslimin yang sedang Meringan tangan untuk membantu sahabat-sahabatnya pas Ramadan Itu kan peluang buat kamu gitu Gitu ya Siap Nah hari ini tuh saya mau ngebahas tentang Obroling kita dari pagi Oh iya Itu menarik ya Kita pas ngobrol di mana? Grup Di grup ya Jadi saya sama Stulus itu ada di grup yang sama Judulnya nama grupnya Breakfast Horry Itu grup saya bikin Saya yang bikin tuh Iya Saya gak ajak makan Saya gak ngomong-ngomong Saya ngomong-ngomong Saya ngomong-ngomong Saya ngomong-ngomong Kelihannya gandula Breakfast Horry itu satu grup di WhatsApp Adalah kumpulan orang-orang yang Saya tuh punya apa ya Punya langganan kalau setiap pagi itu Makan di luar Nah tapi biar asik Biasanya saya ngajak-ngajak gitu kan Oh iya Pertama ada orang yang Mas Faris tuh Kalo paling sering kita ajak awal kan Biasanya jabri dia dulu kan Mas makan yuk sarapan yuk Yuk nangdi Yuk dimana Bahasa Indonesianya Berarti saat durungan Faris Aku sih ya Faris sih Faris dulu Berarti Berarti saat durungan aku melebuh Wis melakukan Faris ya Udah Tapi kan kita tiktokan Kita tiktokan Faris kan jabri-jabrian Nah terus Faris ngomong Wih Ngejak tulus si San Misi-misi mendirikan grup Aku gak ngerti Latar belakangnya grup Ternyata ngomong Iya latar belakangnya gitu Jadi pada jabri-jabri Jijik semua Mending gak ngomong grup Koordinasi makan pagi Iya makan pagi dimana hari ini Gak ngerti Baru bisa ngomong telung tahun Iya jadi Oke Ngobrol balik ke grup itu tadi dulu ya Ada yang menarik ya Jadi temen-temen semuanya Mas Tulus ini adalah Sahabat saya waktu Semenjak tahun 2001 Awal saya mendirikan Percetakan Saya ketemu dengan beliau Disitulah titik ketemu saya Saya gak mau cerita panjang lebar itu Anda lihat sendiri Podcast-podcast saya Nih salah satunya disini ya Anda bisa klik Nanti Untuk melihat podcast saya Sama Mas Tulus yang sebelumnya Banyak juga yang nanya Mas Jodi kapan? Dateng Mas Tulus lagi kapan? Gitu Gak tenang Mungkin gak tenang 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 Berarti aku Datang kesini Memberikan Ombat Kangen buat kalian semua Iya Kita bayar kue Padahal aku rendahnya Gak mau potifatnya duit Lo spotkas Tak bayar Oh iya sih Kita bayar Kalau sama uang itu Berangkatnya ringan tangan Ringan kaki Ringan kaki Ringan kaki saya Tapi kalau Bayarnya itu Males saya Oke lanjut Iya Dan Mas Tulus itu Punya sebuah prinsip Motoh hidup Yang cukup menarik Apapun Yang mampu duit Aku bisa Oke oke Artinya apa tuh? Ya apa Yang dilakoni Tidak sesuai dengan Skill kita Penting ada duit Lakoni Loh Kapan ngobrol podcast Tak bayar Mangkat 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 Yang memang Expertnya di SDM Kemudian Mas Faris Juga Expertnya di SDM Di grup itu Ada pengusaha lain Yaitu Misalnya Pak Mirza Spesialis Menyelesaikan masalah hutan Pak Bambang Nugroho Yang spesialis Itu hutang saya Gak pernah terselesaikan Adanya Pak Mirza Disitu Gak tau tuh Ali menyelesaikan hutang Tapi hutang saya Gak selesai kan Saya keluar grup aja Itu om Pak Mirza nih Dengerin ya Dengerin nih statementnya Terus Ada Pak Bambang Yang ahli Behavior Therapy Gitu kan Ada aku yang Mengambil Positioning Menjadi Expertnya di bidang brand Trainer KB Dan grup Trainer KB Oh iya Banyak orang-orang Kayak kamu kan juga ada Justru Justru gini Karena kita semua Udah terlalu serius Sama hidup kita Makanya dirimu itu Diputuhkan Untuk mengwarnai kita-kita semua Gitu Tapi gak kumpul Ngomongnya serius-serius Aku aslin rak mudeng Tapi karena Mesti manganenak Aku makan Oke oke Gitu ya Jadi Ini kan satu fenomena Fenomena apa Kok mas tulis Kok Gak tau eh Kumpul-kumpul sama kita Kok belum ada efeknya sih Itu kan Jadi tanda tanya gitu Padahal ilmu bisnis yang di share Itu ilmu bisnis kelas Harvard gitu Iya betul Tapi kok bisnisnya masih nyungsep Iya Kok brandnya masih gitu-gitu aja Iya Kok hidupnya masih Seputar Apa yang kita bahas tadi Pagi gitu loh Iya betul Nah Apakah ilmu bisnis kelas Harvard Eksekusinya kurang hard Ya gitu kan Nah Kita mau bahas nih Mas Tulus Ya teman-teman semua Bujian Ya kan Jadi emang mau Saya ingin mengobati kerunduan fan Ya akhirnya aku ya teman-menyapa Teman-teman semua Teman-teman semua Bisa diketahui bahwa Obulan siang ini Berawal dari Di grup WA tadi pagi Ya itu bercerita tentang Apakah kerepotan kita Pagi Dengan anak yang masih kecil-kecil itu Mempersiapkan ke sekolah Gitu kan Saya Ke diri saya sendiri Anakku 6 gitu Nah isu ribet Ngurusan sekolah Kita orang rampung-rampung Menjelang Berangkat sekolah itulah Di grup itu Dia ngeser Dia itu lagi jalan-jalan Habis subuh Melaku-melaku Nah semisah ini Melaku-melaku Melaku-melaku Ya woy Untuk pembantu Terus anaknya telur Terus aku komen Ya woy Keributan pagimu Wis auto Piloto Dikarep Wang-wang kabeh Nah gitu Saya itu komen nyinyir Seperti itu Karena aku hasil niri Nah semisah aku Wuplek-wuplek Ngurusi cabai Cewek Cadus Ini-ini Ini melaku-melaku Nah Berapal dari itu Terus dia tadi ngeser Bahwa Anak-anakku tak siapkan Untuk mempersiapkan dirinya sendiri Kemudian dari malam itu Sudah checklist apa Keperluannya Besok pagi sekolah itu Di checklist semua Tas, buku Ini, itu, ini, itu Kemudian mandi pagi Jam sekian Dikir pagi sekian Sulat subuh sekian Sebelum subuh mandi Dia sampai sedetail itu Mempersiapkan anak Sampai checklist-checklist Semuanya itu Ditulis semuanya Dan Tentu saja Dengan pelan-pelan Dia bisa Oh aku Ternyata ya Nah aku gak ngerti Makanya Oh gitu ya Makanya saya pengen Pengen belajar Aslinya pengen mengulik soal itu Bagaimana belajar Mempersiapkan anak-anak itu Bisa menciapkan dirinya sendiri Sekolah Gitu loh Berarti Berarti Kudunya kau iseng Nge-interview aku Tau Lalu cek 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 Sedang melakukan olahraga Jalan kaki Selama 20 menit Itu dalam rangkaian Namanya formula 20-20-20 Pernah tau kan? Pernah Pernah tak share kan? Pernah Nih teman-teman kalau yang mau tau nih Nah disini nih Linknya 20-20-20 ada disini Singkatnya 20-20 kan Kita 20 menit pertama Itu Rutinitas pagi ya 20 menit pertama Itu menuliskan apa yang kita syukuri 20 menit kedua adalah belajar 20 menit ketiga adalah olahraga Gitu kan Terus dilimu kan protes Lah Iya aja Ada pembantu Ada macem-macem gitu Gitu Iya Makanya terus Ya raksalah Beneran uang kan Bidu-bidu Nah aku kan mesti nyinyirku Kau ngono Aku ngono Aku ngini Ya wes Wes ngini tak lakukan Dengan keribetanku Nah Tapi kok Terus kamu ngeser bahwa Bahwa ini sebenernya bisa di Bisa di remote Bahasanya bisa di remote Bahwa anak-anak itu Ketika diperintahkan Dengan Ada trigger Motivasinya Apapun itu Dia akan jalan sendiri Tapi kalau Guri di kongkong Dikongkan-kongkong Wey Subuhan Wey Matus Wey Bajunya dicek semuanya Gitu-gitu Gak jalan Aku yuk ngonok Isinnya bunga-bunga Wey Mandi-mandi Mandi Cepetan 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 gitu-gitu Tenang karena Bawa-bawa joto si tenang Takon be anakku Takon Es budrek Kesekun aku Mandi-mandi Aku tak tekan Be anakmu Mandi-mandi Cepet mandi yuk Udah jam 6 Wajib gudolanan Uplak-uplak Makanya ketika kamu ngeser Bahwa ada urutannya Di checklist begini-begini Saya tertarik Tertarik terus Oh ternyata itu bisa di checklist Semenjak dinipun Bisa dilatih Anak-anak untuk Mengerjakan itu Mempersiapkan Urusan mandinya sendiri Blah-blah-blah Saya tertarik untuk itu Mungkin teman-teman Banyak teman-teman di luar sana Itu mempunyai problem Yang sama dengan saya Makanya Saya tidak Tidak malu-malu yuk Naik ke sesuatu yang baru Ilmu yuk Tak sinau nih Dipraktekan kepada Anak-anakku Pengalamanmu Yang ngatur Anak-anakmu Jadi Mungkin aku sedikit Ngundur ke belakang dulu Sedikit ya Sedikit ngundur ke belakang Menjelaskan ke teman-teman Konteks pembicaraan kita Nah Kan Aku menuliskan Materi Yang tak share tadi pagi ya Sharing ku tadi pagi di grup itu kan Intinya gini loh Ketika Mas Tulus ini Kamu ngerasa bahwa Ilmu unik Jangannya api-api kan Apapun ilmu yang kamu dapatkan Dimanapun kan Menurutmu itu bagus-bagus semua Iya betul Tapi Ilmu-ilmu itu Enggak kompetibel Sama hidupmu kan gitu Betul Betul kan Nah Di luar sana juga Banyak yang ngomong gitu gitu Bahwa ilmu-ilmu yang di webinar Kemudian di Instagram live Para mentor Instagram feed Para mentor Kemudian Ilmu-ilmu yang ada di Youtube Ilmu-ilmu yang ada di Google Semua itu ilmu keren gitu Tapi ini kok Enggak kompetibel Tak aplikasikan gitu Oh Gitu Nah sehingga Kalau kamu konteksnya tadi pagi Beralasan Beralasan ya Beralasan loh Beralasan kamu gak bisa melakukan itu Karena kamu punya keribetan di rumah Karena gak ada yang bantu gitu loh Punya anak enam Tapi ternyata Tapi gak ada yang membantu Sehingga Kamu menyalahkan Bukan menyalahkan ya Memberikan sebuah alasan Kalau Kamu tidak bisa melakukan sesuatu Karena Kamu punya anak enam Dan tidak punya pembantu Gitu kan Sehingga Bagi aku Bagi pikiran Kalau aku gini Kalau ini ada sebuah ilmu Yang bagus Yang menurutku ini harus aku eksekusi Aku akan cari cara Supaya Pikiranku ya Pikiranku akan mencari cara Gimana supaya ilmu ini bisa diterapkan Memang tidak Tidak Otomatis kompetibel Karena ilmu itu dibuat Teori itu dibuat Dengan catatan kondisinya ideal Gitu toh Iya Ketika sebuah ilmu itu Kemudian kita mau terapkan Dan ternyata Ada hal yang gak kompetibel Sama diri kita Makanya kan harus ada yang di adjustment Harus ada yang diatur Contohnya Contohnya tadi pagi ya Gimana caranya Waktu pagi kan sempit Iya Waktunya terbatas Dari subuh sampai jam 6, setengah 7 Habis itu anak-anak harus sekolah Sedangkan rutinitas kita Harusnya banyak Dan waktu-waktu-waktu esensial Aku mikir Ini waktu pagi Habis buat apa ya Ngejar anak-anak suruh mandi Itu Angel Betul Betul Gue banget Ngoyak-ngoyak Sampai sapu melayang Terus Itu Ngejar-ngejar anak-anak suruh mandi Susahnya minta ampun Udah tak jadwal Muhammad mandi jam sekian Nema mandi jam sekian Purma Isha mandi jam sekian Selama yang belum mandi Tidak boleh keluar Harus nunggu Standby depan kamar mandi Karena kamar mandinya cuma satu Karena ini masih kontrak Kamar mandiku cuma satu Sehingga mereka harus ngantri Biar mereka Ngerasa pedihnya ngantri Nunggu Nggak boleh melakukan aktivitas Apapun Biar kepikiran Ter-trigger Mereka akan mandi pertama Tapi ternyata itu Nggak menyelesaikan masalah Itu cara pertama Gagal Gagal ya Gagal Oh artinya Tetap melewati proses Trial and error Iya dong Iya dong Orang satu konsep Terapkan Pasti Nggak Nggak Itu Makanya pasti ada Ada Apa Tatar-tatar yang ideal Itu baru bisa gitu Iya Oke oke Tak try Kok nggak bisa Nggak ini Tak kasih hukuman kayak gitu Nah terus akhirnya Mikir lagi Mikir lagi Sampai aku Mendengar sebuah Kisah ceramah ya Dari Ustadz Budi Azhar Ini menarik nih kalimatnya Mau kasih minum mas Kasih aja Bukain sekalian mas Bukain Jangan ngasih beban ke kita semua mas Silahkan minum pak Tulus Siap siap Ya Bismillah Ngomong terus Ranggobeng-ngobeng garing Bismillah Kalau kita orang tua Nyuruh-nyuruh anak Suruh A Suruh B Suruh C Suruh sholat Kita masih Kita masih nyuruh-nyuruh terus Kita awasin Ustadz Budi Azhar Ngomong Itu kalau Kamu sudah nggak ada Disitu Artinya Kita nggak hadir Pada saat itu Anak-anak Berhenti melakukan itu Kayak robot berarti Ya kayak robot Disuruh gitu Tidak Kalau robot diprogram aja Dia akan menjalankan Kalau anak-anak Nggak bisa Ternyata diprogram Jam sekian mandi aja Nggak bisa Kan harus di Bahasa Jawa Dioyak-oyak Dikejar-kejar Nah kemudian Ustadz Budi Azhar Bercerita gini Kurang lebihnya ya Yang membuat orang itu Anak itu melakukan kan Karena motivasi Ya karena Anak itu memotivasi Ternyata motivasi Baru memulakan sesuatu Ah ini nih Aku merasakan Ini kunci jawabannya Berarti selama ini Aku nyuruh anak-anak Melakukan aktivitas Tanpa aku Mengasih Sumber motivasinya Yang aku sentuh Bukan aktivitas Yang aku sentuh Harusnya adalah Apa sesuatu Yang membuat dia termotivasi Untuk melakukan mandi pagi Harus ada benefit Buat dia gitu Bukan fokus di pekerjaannya Oh mandi Bukan Dia harus dapat benefit Dari mandi pagi Nah aku mikir Benefitnya apa ya Benefit Nggak Manfaat lah Oh manfaat Dia merasa Mendapatkan manfaat apa Kalau dia berhasil Mandi pagi Oh oke Nah Ini nih Aku harus nyelesaikan Masalah ini nih Karena kalau aku Selesaikan masalah Anak-anak ini Mandi paginya Bisa sebelum subuh Itu Habis subuh Aku menjalankan rutin Taskul Lebih enak Aku nggak perlu lagi Ngawasin anak-anak Dan lain-lain Kerepotan-kerepotan pagi Itu bisa hilang Makanya aku mempersiapkan Sebelum subuh Semua rutin tas anak Kalau bisa udah selesai Kalau bisa Nah kemudian Itu salah satunya Oke aku berpikir Ini motivasinya apa Nah terus terpikir lagi Oke tak kasih hadiah aja Tak kasih challenge Tak kasih challenge Tantangan ya Challenge tantangan 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 Kalau bisa mandi pertama Setiap anak Dapat Bukan mandi pertama Setiap yang mandi sebelum subuh Dapat Dua ribu Mandi sebelum subuh Dapat dua ribu Mana merola sewa Ini nanti bisa disesuaikan masing-masing lah Reward-nya lah Yang mandi pertama Dapat dua ribu Kalau yang zikir pagi pertama Dapat seribu Oh gitu Oke ya Dapat itu kan Berarti kalau dia berhasil mandi sebelum subuh Dan mandi Zikir pagi pertama Dapat tiga ribu kan Terus tak kasih jackpot harian Yang mandinya sebelum subuh Plus pertama Dia tambah-tambah dua ribu Pertama mandi Pertama mandi Tapi catatan juga ada sebelum subuh Wah lomba-lomba tuh mereka Mereka persiapkan waker Mereka siapin alarm Anak-anak itu semangat ya Iya semangat 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 Mereka mencari caranya sendiri Dan aku gak ngajarin Mereka Biar bangun jam tiga ya Abang Muhammad Sekarang kalau bangun setengah empat Ica gak mau kalah Ica harus mandi jam tiga Wah gitu loh Itu rumah si anak Kena ujung tujuh tahun loh itu Mereka mencari cara untuk bisa Mereka nanya Bi boleh gak bi Suatu ketika Adi mandi jam satu malam Karena pengen jadi yang pertama Rupa Nisa Dia mandi jam satu malam Pernah Tau Berapa kali Terus jam tiga tidur lagi habis itu Bangun lagi sebelum subuh Dia udah bangun lagi Tapi dianggap catat Pertama Terus aturannya tak terubah Eh Ini aturannya Mandinya boleh setelah setengah empat Orang kegas Ada yang kepikiran Wah ini mandi jam satu Aku tak mandi jam sepuluh aja sebelum tidur Artinya anak-anak makin kreatif mencari cara Oke 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 Disitu anak-anak makin kreatif mencari cara Terus yang supaya perlombaan Supaya mereka semangat Eh sorry Supaya mereka juara satu zikir pagi pertama Nah itu kan Muhammad Sama aku ke masjid Rumah Isa sama Nema di rumah Rumah Sama uminya Nah Kadang-kadang nih Kadang-kadang Masjid selesai duluan Baru yang di rumah Nah waktu mau masuk rumah Itu Muhammad kan Masuk ke rumah Ngambil buku zikir pagi Duduk lagi di teras depan Nah pas gitu Ternyata yang di rumah Rumah Isa sama Nema Itu udah siap-siap di depan pintu Untuk zikir pagi Kadang-kadang gitu Wah Telat lagi nih Muhammad Karena harus masuk dulu Ngambil buku zikir pagi Akhirnya Pas mau Besok-besoknya pas mau berangkat ke masjid Dia udah nyiapin buku zikir pagi Dibawa ke masjid Artinya Artinya Bocahku ini Di Iming-iming Mbak Arpok Gerosewu Rongewu Ini terlepas Nanti Boleh apa enggak Anak-anak dengan 1000-2000 Nanti pemanfaatannya gimana ya Tapi anak-anak itu Tetap Semangat ya Dengan seperti itu Oke 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 Nah terus Kalau Pemanfaatan uang itu gimana Kalau anak-anak kecil kan Belum bisa Belum boleh pegang uang Walaupun Itu pemanfaatan uangnya Nusbi Oke Oke nah Tapi sebelum Sebelum ngomong itu Pemanfaatan uang Ada yang menarik ya Ada yang menarik Dulu aku pernah Melakukan hal ini Dan ternyata Tidak begitu berhasil Mengerti kekuatan yang mana Melakukan reward beginilah Dengan Kebiasaan baru yang berbeda Berhasil yang lain lagi nih Bukan mandi dan sikit pagi Pernah gagal Cuma bertahan sekitar sekian minggu Habis itu mulai ngelokro lagi Dan ini alhamdulillah udah sampai 3 bulan nih Alhamdulillah 3 bulan ini Ini nih Yang sebuah ini konsisten Alhamdulillah udah konsisten Di situ aku belajar Bahwa untuk menjaga Emosi Agar selalu ada di atas Emosi positif Selalu ada di atas Apa itu Aku Aku menemukan satu aha moment Orang itu Selain ingin pencapaian sesuatu Dia ada jiwa Yang harus dipuaskan Jiwa untuk berkompetisi Setiap orang memang punya jiwa Untuk berkompetisi Berkompetisi Ada? Ya ada Ada Sehingga mereka jiwa kompetisi Dengan saudaranya Itu menchallenge dia Untuk jadi lebih baik Kalau anak yang satu Aku belum menemuin caranya Tapi itu harus Di challenge sama orang lain Terus yang menang Dikasih selebrasi Perayaan ya Perayaan Jadi setiap subuh itu Pas aku membacain hadiahnya Itu gaya ku kayak gaya Mau nyampein Ngo ngasih hadiah gitu Siapa yang pagi ini Juara satu Kita hitung ya Kita absen ya Urut yang paling Nema mandi pertama Atau tidak Tidak Gitu Jadi selebrasi Aku tambah yang kayak Aku bayang gue Geli Geli campur gila Tapi gue mbak Asli Supaya ada Kesan selebrasi ya Ya ada kesan selebrasinya Dan kadang-kadang Aku mukul-mukul meja Kayak Kayak drum Sirkus drum Kita umumkan Juara satu hari ini Tapi baca-baca Tertarik ya Tertarik Tertarik Oke Kembali ke masalah Apa namanya Masalah Penggunaan uang Aku sempat memikirkan Bahwa ini anak-anak Sebenarnya kan Nggak bagus juga Kalau benefitnya Ditawarkan adalah uang Kan kita menjanjikannya Harus yang akhirat Yang sungga Tapi Aku dalam prinsipku Sebenarnya aku sudah punya Grand design Dalam pikiranku Oke ini fase pertama Nggak apa-apa deh Sama uangnya dulu Biar mereka Termotivasi dengan Sesuatu yang sifatnya fisik Yang mereka bisa Lihat dengan matanya sendiri Bisa langsung Rasakan saat itu juga Efeknya Karena kalau Yang sifatnya Surga Akhirat Itu kan Mereka tidak langsung Bisa merasakan dampaknya Dan dia tidak bisa Kan tidak bisa mengukur Apakah Apakah ini berdampak positif Atau tidak kan Nggak bisa Bocah soalnya ya Karena masih kecil Mudah-mudahan nggak salah Aku mudah-mudahan nggak salah Dalam perspektif agama Oke ini fase pertama Ini fase pertama Aku kasih dia uang Yang bisa dia lihat Yang dia happy dengan itu Tapi aku sudah punya planning Ini duitnya mau buat apa Besok kurban loh ya Kalau kamu mau Besok mau kurban Kambing Dapat pahala ini Kumpulin uangnya harian Pakai Hadiah-hadiah harian Nah ini rumah isya Sama Muhammad sudah mulai ini Wah kalau sehari-hari Sudah-sudah dia sekian Untuk beli kambing Butuh berapa hari menang ya Berhitung mereka ya Ya mereka berhitung gitu Artinya Nanti ke arah sana gitu Tapi step by step Pelan-pelan Toh Rasulullah SAW Berdakwah juga 23 tahun 13 tahun Fase di Mekah gitu Gitu ya Iya sih saya sih Gak pernah Mendengar Ustaz Budi Aku kok lucu ya Denger ngomong saya Aku ya tau Aku pernah denger Ustaz Budi Cerama juga Soal bagaimana Mengajari anak-anak Berwudhu Bagaimana mengajari Anak-anak soal Islam Rukun Islam Ini Satu ini Tua ini Gak bisa Harus diajari Sholat Sholat Terus Wudhu ya diajari Wudhu caranya itu Membaca Quran Gak usah diajari Tajwit-tajwitnya Udah diajari Baca Quran yang benar Bagaimana Nanti Hukum-hukumnya itu Belakangan ketika mereka Sudah bisa membaca benar Tapi caranya membaca benar itu Diajarkan di pertama kali Betul Bukan Ini gitu ya Aku walau Ajar sama Ustaz Budi Gitu ya Oke oke Ya artinya Banyak yang bisa Aku pelajari Tentang bagaimana Soal Reward Punishment Reward Punishment Ke anak Khususnya Ke pagi itu tadi Oke Wes lah clear Clear ya Wes tutup Nah ini kan Gini Kenapa kok kita Ngebahas ini Tadi di awal kan kita Ngobrolnya tentang One Man Show tadi Oh iya Kan kaitannya apa Dengan itu Ya artinya Keributan-keributan kita Di Kehidupan kita Artinya ada sebuah ilmu Yang bagus Kalau kita mau eksekusi Ini ilmu Gak bisa langsung Kita pasang di tempat kita Karena Ini ilmu Dibuat Untuk Apa ya namanya Untuk dibuat general Bisa dipakai semua orang Sehingga ketika Kita punya kehidupan Yang tidak sesuai Dengan Tidak sesuai Tidak kompetibel Maka yang kita lakukan ya Kita adjustment dulu Hidup kita gitu Bagian mana Supaya ilmu ini bisa masuk Termasuk tadi Aku kan konteksnya Gini Aku mau mempraktekkan nih 20 menit Apa namanya 20 menit Bisa abandon jurnal Menulis jurnal bersyukur 20 menit Untuk bisa belajar 20 menit Untuk bisa olahraga Tapi kalo itu Tak pake langsung Pada saat awal pertama Kau dapet ilmu Itu gak kompetibel Sama hidupku gitu Korak kompetibel Maksudnya Nah karena Aku dari pagi Kan artinya 20-20 Kan 60 menit Satu jam Satu jam Pagi loh Satu jam waktu pagi Padahal Sebelum aku membaca ilmu itu Kan aku sudah punya kesibukan lagi Iya Yang itu sudah jadi kebiasaanku Artinya kan gak kompetibel Kalo waktu Kuta ambil satu jam Diganti kebiasaan yang baru Diganti kebiasaan baru itu Kan gak kompetibel Artinya harus ada yang disesuaikan Bener kan Iya Betul Kan pertanyaanmu tadi gitu kan Kamu mau mempraktekkan 20-20-20 Gak bisa Karena Alasanmu karena Ada anak-anakmu gitu kan Iya Bener kan Pengen melaku-melaku Makanya Makanya Ketika aku sedapet satu ilmu Dan ini mau Kita praktekkan Ini pasti harus Harus ada adjustment gitu Harus ada penyesuaian Di hidup kita Oke Nah Kunci ini buat teman-teman yang lain Di luar sana Teman-teman semuanya Kuncinya adalah di Time blocking Apa? Cata tuh Time blocking Apa itu time blocking? Kalau kita Cuma Nulis To-do list To-do list kan daftar Mau kita lakukan Aku mau melakukan 20-20-20 Hasilnya pasti Pret Pret Gak bakal dilakuin Aku yang ngono Orang tahu 20-20-20 Ya Pertama 20 pertama Belajar ya Kalau ini baru subah Dikit pagi Ngaji Terus buka youtube Niatnya 20-20 Kan jarimu 20 Mempelajari Sing Ilmu baru Buka youtube Apa ini Anaknya Aduh saya Akhirnya Ini niatnya Belajar 20-20 Dalamnya Darahnya youtube Apa ini Dia levelnya Masih di bawah Sapu lebih berharga Daripada Halo buju Oke oke Nah Artinya kan itu Gak compatible Lama hidupmu Artinya kan Disa ada yang disesuaikan Sesuaikan Maksudnya Ngomongsek Buka buju Kiki aku Saka ada ilmu baru 20-20-20 Ya Tapi aku Saksa gabar Jawabannya Wih nak man Wih Orang Ini kali hp Terus 20-20 Terus jalan-jalan Lagi ini upiak Nah Gagal menaiki Mental blocking Bisa Muntuskan Mental blocking Time blocking Time blocking Bukan mental blocking Time blocking Dan juga bukan money blocking Time blocking itu artinya apa? Time blocking itu artinya apa? Kita Ngeblok Waktu kita Jam sekian Jam sekian Mau melakukan itu Anu Di jadwal bener-bener Di jadwal bener-bener Di jam yang sama Di jam yang sama Harus Wajib setiap hari Kenapa? Kenapa? Kalau kita tiap hari Urusannya masih Ini 20-20-20 Sejam ini mau tak taruh jam berapa ya? Kerjaanmu jadi dua Mikir itu mau dilakukan kapan? Yang kedua Melakukannya itu sendiri Bisa jadi Mikirnya mau dilakukan kapan? Ini bisa sejam sendiri ya? Oh iya iya betul Gitu kan? Makanya Untuk hal-hal remeh temeh Termasuk Yang dimasuk remeh temeh adalah Kapan ini mau dilakukan? Buatlah itu keputusannya sekali Tapi Jadi otomatis Kemudian hari Dan itu dilakukan Berbagai jadwal Di sepanjang hari Yang rutinitas ya? Contoh Sifatnya rutinitas Jam sekian sampai Aku ngene Jam sekian sampai Aku ngene Jam sekian Dan itu sifatnya rutinitas Itu harus di-blocking Di-blocking Contoh Contoh Setiap Senin Aku nge-block Setiap Senin-Seni yang Bikin konten Untuk Instagramku selama seminggu Untuk Youtubeku Itu pasti itu? Pasti Insya Allah pasti Setiap hari Senin Setelah zuhur Makanya ini kita podcast Hari Senin tau Dan ketika Ada tak tawarin Tadi pagi Dan aku minta langsung Yuk nanti sore podcast Kenapa? Karena Memang udah jadwalku Setiap Senin Bikin podcast Nah ketika kita Sudang Nge-blockin jadwal Itu kan Nggak perlu nyari-nyari Kapan lagi Mau melakukan aktivitas itu Walaupun materinya Nanti bisa dicari-cari Nah Kembali lagi Kepada persiapan Misalnya mau menggantikan aktivitasmu 22 pagi sejam Kamu ngapain Dari jam 5 sampai jam Habis subuh Dari sampai jam Setengah 7 Ngapain aja Bersubuh Mesti aku duduk Anakku Capapat Nengarepku Oke Giliran Ngaji Sisi Sampai jam 6 Sampai jam 6 Satu jam Satu jam Oke setelah itu Sampai jam 6 Iya sampai jam 6 Oke terus setelah itu Setelah itu Ano tau Wih mulai kerebutan pagi ini Terus setelah itu Setelah itu Suruh mandi Mandi Kamar mandimu ada berapa Satu Satu berarti Itu mandi ada yang bareng gak itu Iya antri lah Satu-satu Oke Antri Itu yang kerebutan pagi itu Terletak di jam 6 sampai setengah Artinya kritis kan Waktu itu kan Iya betul Nah kalau yang jam Oke berarti jam 5 sampai setengah 6 Jam 6 ku Ini udah gak bisa Dengan gugugat Karena untuk ngaji Kaitannya ngaji Adalah dengan mereka Waktu bangun tidur loh Itu gak bisa geser maju Telat sekolah Eh sorry Geser maju berarti dia belum bangun Dimundurin Masuk sekolah Bener tau Iya betul Maka yang harus kita sesuaikan Ya waktu kita Misalnya bangun lebih pagi Pada akhirnya ketika slot Waktuku udah habis nih Ini bener-bener udah habis nih Dari jam 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 5 sampai jam 8 malam Itu sudah habis sama rutinitas Yang udah blok-blok Tapi ada aktivitas baru Yang mau tak install Dan ini cukup penting Dalam hidupku Bangun Kita pagiin Selalu waktu ini Ditambahin berarti ya Tambahin Bangun setengah 3 Jam setengah 4 Setengah 4 sampai jam 4 Melakuin ini 4 sampai 4.20 Melakuin ini Gitu ya Atau bahkan mungkin Mengurangi hal-hal yang tidak penting Iya Atau itu pilihannya Oke oke Gitu Sehingga Itulah yang namanya time blocking To do list Buang dulu Bukan kebuang dulu Buang to do listnya Terubah jadi Time blocking Selama gak di blok Gak bakal ada yang berubah Dalam hidup kita Oke Karena gravitasi masa lalu Itu cukup kuat tarikannya Wah ini Gravitasi masa lalu Cukup kuat tarikannya Saya Aku Pelajaran penting Yang aku ambil Siang ini adalah Tentang Tengahnya bahasa jorah Oh iya Wagu woy Wagu woy Wagu woy Jadi Pelajaran Seng Sotak Jiko Pagi ini Siang tau Eh siang ini adalah Time blocking Gunakan waktu Waktu bener-bener Dijadwal Jam ini ngapain Jam ini ngapain Jam ini ngapain Jam ini ngapain Itu di blok Untuk kegiatan Sifatnya rutinitas Itu harus di blok Yang rutin loh ya Iya Soalnya kalau Betul Diblok Ini Kibar Ini Yang ngopo Mikir Ini Yang ngopo Ini Yang ngopo Ini Yang ngopo Yang ngopo Cuma mikir Yang ngopo Yang ngopo Yang memerlukan Waktu Ternyata Oh oke oke Jadi aku belajar Tentang Time blocking Aku akan Mencoba Menjadwal Diriku ya Warpoknya jadwal Tapi aku belajar Banyak dari itu Ya Nah gini Gak usah Banyak-banyak Mas Tulus yang pelajari Satu ambil aja Time blocking Eksekusi Itu merubah Semua hidup Siap Time blocking Kemudian Isi jadwal-jadwal Yang di blocking Blocking itu Kemudian eksekusi Sudah gitu aja Sudah itu aja Dan kita gak Kalau Ini temen-temen yang baru memulai ya Dan gak pernah bikin jadwal sebelumnya Gak usah bikin jadwal seharian Gak usah Rasa gak jadwal seharian Gak usah seharian dulu Mulai dari yang paling gampang dulu Coba atur jadwalmu dari Bangun tidur Sampai Nganterin anak sekolah Udah itu dulu Kan waktu kritisnya disitu Selamatkan waktu itu Lain yang lain lebih gampang diatur Itu ditulis ya Tulis Tulis Jadwal ku Dan aku mulainya malam Aku bikin jadwal besok Itu malam Jadi Aku udah blocking juga Abis sholat isa Itu aku udah bikin jadwal untuk besok Besok kamu ngapain Kan jadwalmu oke Rutinitas Makanya sesuah Amin ngapoki Isa nulis Aku tak tulis Apa ya Kosong Gak apa-apa Makanya paginya dulu Gak usah sampai sore Pagi yang krusial itu Itu coba diatur Gimana caranya ya Supaya aku bisa Menginstall 20-20-20 Setiap hari Nah itu tantangan Satu itu aja Gimana kita bisa Meluangkan sejam Untuk bersyukur Sama Allah Untuk nulis Untuk belajar 20 menit 20 menit Untuk olahraga Udah tantangannya Cuma install 60 menit dulu ini aja Tapi 20-20-20 itu Isinya apa Itu tergantung selera kita Boleh gak Kan abangnya jurnal Kita bersyukur 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 Terserah Bersyukur Bersyukur Tangi turu Apa seger Tulis Oh ditulis Tulis Aku tangi Aku tangi Aku tangi Aku tangi turu Apa aku Seger Bocah-bocah Sehat Kantongnya duit Tulis apa ya Tulis semua Konsep Setiap pagi Rutinitasku Membaca Satu website tertentu Yang dimana Website itu Menjadi Sumber Bukan sumber Inspirasi Menjadi pengetahuan Tentang brand-brand Yang ada di Indonesia Beritanya dari situ Artinya Khusus untuk kue Karena kau praktisi Brand Berarti 20 menit Yang kedua Kau gunakan Untuk memperkaya Tentang keilmuanmu Yes Betul sekali Aku kan menyederhanakan Yang rumit-rumit Orang pinter adalah Orang yang bisa Menyederhanakan Sesuatu yang rumit 20 menit Yang kedua Aku gunakan Untuk Memperkaya Ilmuku tentang brand Entah dari Apapun Tapi itu Siwatnya memperkaya Keilmuanku Menter aku Jangan-jangan Kemudian 20 menit Yang kedua Adalah 20 menit Yang ketiga Adalah Berolahraga Tapi Satu Dua Dipakem itu Yang ketiga Apapun itu boleh Enggak 23 Yang ketiga Olahraga Konsep Dua puluh Dua puluh Dua puluh Itu memang Di paten Isinya kuih Isinya kuih Yes Betul sekali Untuk di si Sembarang 20 menit Kita Nggak nyapu-nyapu Rosi-rosi Omah Enggak Itu di luar itu ya Luar itu Satu jam ya Satu jam Makanya kan Nggak gampang Menginstall 60 menit Di dalam kehidupan kita Diambil slotnya Yang selama ini Nggak bisa kita lakukan Itu tantangan Sendiri Otak kita Pasti kontraksi Kontraksi Oke lah teman-teman Semua hari ini Kita belajar Tentang bagaimana Menyusun waktu Istilah blocking Time Time blocking Tadi itu Bagaimana Menyusun jadwal harian Yang bersifat rutinitas Di blocking Supaya Waktu kita itu Tidak terbuang Percuma Seperti yang saya bilang tadi Saya sering mikir Hari ini mau ngapain aja Dua jam habis Tiga jam habis Itu sering saya lakukan Kemudian Dengan adanya Pukat ini Ilmu-ilmu yang baru Ini tadi Saya bisa mempraktekan Sehingga waktu Seharian kita itu Lebih efektif Karena Ustadz Bedi bilang Kadang satu hari Kita itu Benar-benar padat Berisi Bermanfaat Tapi kadang Di hari yang lain Kita benar-benar Blong Kosong Hari itu Kayak hari yang Tidak berguna Saya pengennya Setiap hari Dalam hidup saya Adalah hari yang Berguna Amin 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 Terima kasih semuanya Semoga bermanfaat Sebelum ditutup Sebelum ditutup Sebelum ditutup Kita cek Tantangan buat Mas Tulus Sebulan kemudian Habis lebaran Apakah sudah Mempraktekan 20 20 20 dalam hidupnya Insya Allah Selama sebulan penuh Sampai Ramadan Kalau bisa nih Kalau bisa ya Kalau bisa Mas Tulus Tantangan terbesar Ini adalah Memberi pengatuan ke Oke Hadiah Kan reward Ini tantangan nih Ini tantangan Ini di luar ya Di luar script Dan saya juga berusaha kepikiran nih Kita kasih tantangan ya Kita kasih tantangan Apa kuih? Kita kasih nomina Sekian X rupiah Sekian X juta Oh iya Juta Ya Allah Teman-teman saksi ya Semuanya ya Dia ngomong sendiri ya Allah Terus Kalau mulai dari besok Sampai nanti Romadon Tak ajak podcast lagi Habis Romadon lah Habis lebaran Konsisten tanpa lubang sama sekali Ya tanpa lubang sama sekali Melakukan 20-20-20 Sebelum Jam 8 pagi Sebelum jam 8 ya Sebelum jam 8 pagi Udah 20-20-20 Tak kasih X rupiah Nanti X rupiahnya Tak kasih tau Ini aku gak mau Saya ngomong-ngomong disini Oke oke Siap siap Nanti dikira flexing ya Sedikit banget Iya ya Ya kamu tantangan terbesar adalah Memberi pengetahuan Ke istri Bahwa Ini 20-20-20 Itu yang sangat bermanfaat Nah itu tantangan terbesar Berat-berat Tapi ya kan aku coba Karena aku timing X rupiah di belakang Insya Allah Dan cukup lah Ikut ya teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa